Intro dulu Terima kasih telah menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisi deso Gimana kabar sobat semua Baik baik saja ya Oke kita lanjutkan lagi guys Di Redmi Note 5 Jadi HP ini itu awalnya itu mati total ya Saat di charge hanya getar saja Lalu saat dinyalakan dia hanya black screen Dan ternyata penyakitnya itu di coil Alhamdulillah tersangkanya sudah ketangkep ya kemarin Sudah kita buang Lalu kita ganti dan Alhamdulillah dia sudah bisa nampil gambarnya Nah ini di saat sudah nampil Ternyata dia langsung redup Dan terkunci Sandi Nah saya tidak tahu ini sandinya apa Lalu saya konfirmasi sama pemilik ya Ya setelah saya konfirmasi pemilik Saya sudah dapatkan sandinya Jadi untuk memastikan redup ini Apakah memang disetel redup sama pemilik Oke kita buka ya Jadi untuk memastikan dulu ya Oh ternyata memang hanya disetel redup sama pemilik ya Berarti untuk kasus di black screen sudah berhasil Nah ini tinggal satu permasalahan yang mesti kita bahas Bilang pemilik di tombol powernya itu Rada tidak bisa digunakan Tidak rada tidak bisa digunakan sih Tapi memang tidak bisa digunakan ya Ini terbukti adanya baret-baret di tombol powernya Seolah-olah itu Bilang pemilik sebelumnya itu memang Berbagai upaya ditekan tombol terus Tapi tidak mau nyala Ya jelas ya karena HP rusak atau black screen Nah ini karena sudah selesai Untuk kasus black screen Kita langsung coba ya Setelah saya coba pasang back covernya Dia tidak mau dinyalakan Itu tombol powernya juga penuh baretan Ini sebetulnya dimana Permasalahannya Karena yang jelas disaat kita buka back cover Lalu kita tekan tombol power secara manual Itu bisa Tapi disaat kita pasang back covernya Kita tekan tombol power itu tidak ada respon Mana lagi ini Kalau membuka back cover ini Lumayan rada susah ya Karena back covernya ini terbuat dari Aluminium Ataupun kandungan besi Berbeda kalau plastik Agak mudah kita buka Ini besi guys Nah itu tombol Untuk powernya pun Karena besi dia Sampai baret-baret ya Jadi Saya akan coba Apa ya Kita coba tambahin Dasarannya Atau ganjalannya Kita akan coba dulu Khususnya untuk di tombol power Kemungkinan besar ya Karena Mungkin Tombolnya itu belum ketekan Di Bantalan Powernya Ya saya akan carikan Apa ya Double tip aja dulu lah Supaya Di saat kita neken nanti Tombol power yang ada di back cover Itu bisa nyentuh ya Jadi Kadang itu seperti ini guys Di saat kita sudah Berhasil memperbaiki HP yang rusak Lalu kita pasang back covernya Terjadi permasalahan Entah itu panas Entah itu justru dinyalakan Tidak mau Tapi di saat dilepas back cover Dia mau Kadang hal itu Juga Bikin pusing ya Kita mesti cari celah Sebetulnya apa Permasalahan Nah ini Saya sudah Kasihkan jalan Di Bantalan Tombol powernya Supaya Ya bisa memudahkan ya Tombol power itu Bisa Sampai Nekan Di Bantalannya Oke Ini Mudah-mudahan sih Sudah kelar ya Bismillahirrahmanirrahim Masih tetap guys Padahal ini saya rasakan Saya bisa neken-neken ya Tapi kok tidak mau ya Nah ini Kok tidak mau Dia responnya Aduh Kita bongkar lagi guys Ya Saya putuskan Saya akan ambil Apa ya Seperti Plastik Mika ya Saya akan carikan Bekas Ini ada Apa ya Packing dari Baterai Samsung Itu plastiknya Saya akan gunting Saja Saya akan ambil Sedikit saja Nah Tujuannya apa Tujuannya kita akan Tempelkan di Bagian tombolnya ya Di bagian tengah Karena ini ya Penyakit umum di tombol itu Tombol tengahnya itu Sudah Rapuh Nah Kenapa Tidak gunakan Bekas kartu SIM Biasanya Saya kan sering gunakan Kartu SIM ya Kelihatannya Ini Tingkat untuk Tingginya itu Berbeda ya Jadi kita sesuaikan saja Kalau nanti Dengan kartu SIM Terlalu tinggi Ini saya Sengaja dengan Plastik Mika ya Dia agak terkesan Lebih tipis Tapi dia Bisa Menggantikan Apa ya Istilahnya Dudukan tengah Yang sudah Rapuh Nah ini Tombolnya Power itu Sebetulnya ya Kalau secara fisik itu Tidak masalah ya Tidak Tidak Apa Dia masih kuat lah Karena ini Terbuat dari Campuran Aluminium ya Ya berbeda Kalau Tombol-tombol yang Dari plastik Yang Dari casing plastik itu Kalau ini Terlihat kokoh ya Ini sampai Sampai penuh Baret Ini mungkin Sebelum didandan Ini sama pemilik itu Saking semangatnya ya Tombol power Tidak kena-kena ya Entah dipukul-pukul Atau diapain Sampai penuh Dengan baretan Di tombol powernya Alhamdulillah guys Ternyata setelah saya Akalin dengan Bekas plastik ya Bakingan baterai Itu kan biasa ada plastik tipis Kita gunting saja Lalu kita taruh di tengah Bagian Rangka tombolnya Ya ini Kita coba Nyalakan Dan pastikan Apakah responsif Atau Enggak Oke Jadi HP ini Awalnya Kasusnya No backlight Atau black screen Lalu ada Yang terakhir ini Kasus Tombol saja Yang tidak responsif Untuk kasus Tombol ya Kita Bisa modif-modif Nah ini Redmi Note 5 Ya Ini sudah Kelar Dan Oh Alhamdulillah ya Responsif ya Jadi tidak Mudah-mudahan Tidak Terjadi Kekerasan Terhadap tombol Sampai Barat Kayak gitu ya Ini sudah Memudahkan Untuk Kita tekan Tombol Secara Responsif Dia sudah Merespon ya Oke Itu saja ya Semoga bisa Dijadikan Manfaat Dan terima kasih Atas supportnya Selama ini Tetap semangat Untuk pemula Dan Sampai Jumpa Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa